Dari perspektif Nasdem sampai hari ini, kita masih yakin berada di dalam koalisi pemerintahan di bawah kepimpinan Presiden Jokowi. Jadi kalau ada yang mencoba mengusik, memframe kita, moh Jokowi itu moh pada Nasdem, itulah frame yang dilakukan. Jokowi itu tidak suka pada Nasdem, itu pasti menurut saya upaya, upaya yang dilakukan secara sistemik dan sengaja untuk merusak hubungan yang sudah terjaga sedemikian rupa.